hai oke guys welcome back kali ini gue ingin sharing tentang denjen dedara versus sasuke oke guys disini gue udah mencoba ngelarin nih sebanyak tiga kali dan disini sebelum gue mulai gue ingin sharing triknya dulu jadi dedara itu dia pasti ngeluarin jurus ya jadi untuk sekali gamenya itu skill ultimate nya itu dia bisa keluar dua sampai tiga kali yang pasti hitungannya buat ngehindarin itu sekitar 5 detik atau ketika dedaranya loncat atau hilang lah itu pasti kelihatan nah gue itu butuh sekitaran dua dash jadi pas udah hitungan 5 detik atau dia loncat gue langsung ngedash dua kali dan itu berhasil terus yang perlu dihindarin lagi itu pukulannya pukulan biasa dari dedara jadi dedara itu pasti ngeluarin pukulan itu sekitar beberapa kali lah jadi intinya dia ada skill trap ya skill dua trap yang buletan besar sama buletan kecil tapi banyak kalau buletan besar kita bisa ngehindarin ngejauh gitu ya cuman kalau yang kecil itu kalau ngejauh atau lompat pun itu kena jadi kalau yang kecil langsung aja kita aduk skill 3 skill 1 dan untuk skill burungnya skill kagebunsin burungnya itu langsung aja aduk di skill 3 sama skill 1 kemudian kemudian dash nah tadi untuk skillnya untuk cara menghindarinnya seperti itu terus untuk kombonya itu skill 3 skill 1 kemudian langsung dash dan untuk skill burungnya dia ngeluarinnya 2 kali burung habis itu dia ngehit kalau jauh kalau kita ngejauh dia biasanya skillnya sekali doang yang burung habis itu dia ngejar habis itu dia mukul pastinya ini awal awal dia langsung ngeluarin trap yang banyak jadi langsung diadu aja sama kombo skill 3 skill 1 langsung nge dodge ya karena dia mukul biasanya nah gue gak main skill 2 disini karena lama skill 2 itu nah ini skill burung nih kalau kita ngejauh dia ngejar habis itu dia ngehit itu kan intinya kita fokus muterin diadar aja kita kabur fokus muterin aja ketika dia ngeluarin skill atau itu ngehit kita langsung kombo skill 3 skill 1 habis itu nge dodge yang pasti skill 2 gua gak pernah keluar skill 2 gua karena gimana ya skill 2 itu lama banget ini kalau dash lu habis lu bisa gunain lompat habis itu lu puterin lagi kalau ritmenya udah jelek nih temponya udah jelek berantakan lu bisa lompat aja buat lompat buat nyari dash abis itu puterin lagi tunggu dia ngehit skill lagi yang pasti pake dash ya abis ngeluarin skill kita pake dash 1 3 4 5 ya udah gua ga kepencet dashnya hoki 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 kita puterin lagi puterin aja aduh udah ga bisa dihindarin cu mainannya di tengah aja nih jangan mainan di pinggir puterin lagi ntar lu bilang ini ngebosenin ya ya pasti ngebosenin lah namanya cuman kayak gini doang cuman ya emang ini caranya gitu gua belum nemu cara yang bagusnya lagi baru ini doang dan ini berhasil tiga kali disini gua butuh pot gua bisa sekitar dua sampai tiga kali ngepot kita ngepot aja dulu nah kalau udah kena trapnya itu agak susah ya fokus ke mid aja dulu nih ke mid kita puterin dia ngeluarin skill atau ngehit kita jutsu langsung nge dash lagi puterin lagi ke mid tiga empat lima udah susah 100 atau 1.500.000 lagi nih ini skill burung dua kali nih enggak aduh asem kita digipulin biasanya dua kali dia ngeluarinnya skill burung lagi loh aduh track lagi ini baru sekali ngepot ya cari aman aja aduh kayaknya gua dua kali ngepot nih 800.000 lagi guys 740 oke 700k lagi 600k dikit lagi guys dikit lagi dikit lagi guys dikit lagi kita mainin dulu kita mainin dulu oke udah aku lupa lagi mati dia jadi kayak gitu ya guys ya intinya sih lu fokus ngehindar di skill skill ultimate nya terus pukulan biasanya sama di combo skill tiga skill satu kemudian dash jadi kayak gitu doang ini udah 4 kali kita berhasil yang pastinya sih ini bisa dicoba ya kan gua udah 4 kali berhasil enggak mungkin salah lah kalo salah mungkin lu nya kurang hoki kali ya atau lagi apek jadi seperti itu aja nih guys sharing kali ini semoga bermanfaat sebelumnya terima kasih yang udah mau mampir yang udah mau nonton terima kasih sampai jumpa di next video berikutnya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax